Bahwasannya, orang yang memilih anis itu akan masuk surga Ya, orang yang tidak memilih anis masuk neraka Dan selalu dimudahkan segala urusannya Oke teman-teman, kita akan kembali bersama-sama Mereaksin video-video yang menggelitik dan asik Dan tentunya pantas untuk kita reaksin bersama-sama Oke, langsung saja kita ke video yang satu ini Eits, tunggu-tunggu-tunggu Nah, buat kalian yang baru nemuin channel ini Ayo di-subscribe dan di-like Aktifkan loncengnya Karena kalau yang subscribe dan like channel ini Kalian dijamin masuk surga Baru mulai, jangan nyari ribut Gampang banget ya masuk surga ya Oke teman-teman, gue bercanda ya Gue bercanda, gak serius dong Oke, kita langsung saja ke videonya 265 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat Mengeluarkan fatwa wajib untuk mendukung paslon Nomor urut 1 Anies Paswedan dan Muhammad Iskandar Ulama di Jawa Barat ini melihat bahwa umat ini tidak boleh dibiarkan dalam kebingungan, Pak Urusan pemilih-memilih ini akan menentukan selamat dan tidak hanya negeri ini, bangsa ini dan 220 juta rakyat di negeri ini Maka umat Islam yang merupakan mayoritas, mereka harus dibimbing, Pak Harus diberikan arahan Dan kami memutuskan untuk menyatakan wajib memilih amin dengan pertanggung jawaban dunia sampai akhirat nanti Gimana teman-teman, jadi kalau disini apa yang disampaikan oleh Bapak ini adalah wajib ya teman-teman ya Wajib memilih Bapak Anies ya Dan dipertanggung jawabkan dunia akhirat ya Tapi menurut saya ya teman-teman ya Menurut saya ya, ini menurut saya mohon maaf bila saya salah ya Jadi kalau untuk pemilihan presiden itu, kalau menurut saya itu gak ada kaitannya ke surga ya teman-teman ya Oke kita lihat video yang selanjutnya ya teman-teman Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan Itu Imam Al-Mahdi Ada Imam Al-Mahdi Indonesia ini Namanya Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan Yang memang Al-Mahdi Imam Al-Mahdi Itu kan pemilu Pendukung Anies Ternyata penyakit yang lalu Politik identitas dimainkan Pilih Anies masuk surga Pilih Ganjar masuk neraka Kalau pilih Prabowo Kalau pilih Prabowo masih tanda tanya ya teman-teman Oke kita lihat video selanjutnya teman-teman Terus kalau pilih Prabowo Maka saya katakan Kita nih Pak Kalau mau berperang Berperang program Silahkan Berperang program Matian lampu awam Hidian lampu awam Dan dimatian lampu awam Selesai Kenapa masih ada penyakit-maki Ini kontestasi politik Gunakan hak pilih kita Bapak ingin pilih Anies boleh Bapak ingin pilih Ganjar Wellcome Ingin pilih Prabowo Tidak ada masalah Tapi kenapa mesti harus menghina Maka saya katakan Begitu bijaknya kita berpolitik Ini adalah prestasi Pak Ini maaf Saya ingin sampaikan buat kita bersama Tahun lalu Saya asli orang Prabowo Pak Saya orang Prabowo asli Next Presiden Prabowo MKRI harga mati Tapi tak sudah mendahului Jokowi jadi Presiden Keluarlah di muncung saya ini Prabowo Jokowi antik PKI Jokowi menggelembungkan suara Di Kalimantan Papua Keluarlah Setahun sudah Jokowi jadi Presiden Prabowo jadi Menteri Sandiaga jadi Menteri Aku kata saya Prabowo pengkhianat Lucu Pak Ini rana politik Makanya jangan bapak perang Petinggi partai Kelihakarta Pak Makan masamu Makan soto semija Apa priakinin Bunga-bunga Bunga cokak di bawah Ya oke teman-teman Saya setuju ya Dengan yang disampaikan oleh Ustadz ini ya teman-teman Jadi ya Kontestasi politik itu Ibaratnya ya Memilih calon Presiden Ya udah pilih aja Itu hak kita ya teman-teman Kita hak bukan wajib ya teman-teman Kita juga dikasih hak Untuk Mau memilih siapa Bebas ya teman-teman ya Terserah ya Mau Pasangan Presiden mana Yang kita Dukung Nah itu terserah kita ya Jadi gak ada hubungannya Ke surga atau neraka ya teman-teman Saya setuju banget teman-teman Jadi kalau menurut saya ya Terlalu jauh dan Terlalu melebih-lebihkan ya Kalau kita memilih seorang Presiden ya Itu ada hubungannya dengan Surga atau neraka ya Kita lihat reaksi netizen Seperti apa teman-teman Halo pendukungnya Anies Rasit Baswedan Yang kemarin Teriak-teriak Di era Pak Jokowi Beras mahal Pupuk mahal Susah didapat Alat-alat bantuan pertanian Sudah tidak ada lagi Terus kalian teriak-teriak Anies Presiden Perubahan di 2024 Lah ngapain nunggu 2024 Lah sekarang aja sudah dirubah kok Dana anggaran Khusus untuk masyarakat Yang profesinya sebagai petani Itu sudah dirubah Sama Yasin Limpo Kita tahu Yasin Limpo itu dari Partai mana Kader partai mana Dari Nasdem Nasdem pengusung siapa Anies Rasit Baswedan Sekarang sudah dirubah bro Dana anggaran Khusus untuk masyarakat petani Itu sudah dirubah menjadi Dana anggaran Untuk kampanyenya Anies Rasit Baswedan Gak percaya Ini videonya Tring 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 Semakin kehilangan arah Dan tujuan Uang negara dipermainkan Demi kepentingan politik Kelompok mereka Anggaran disalahgunakan Demi bisa membiayai Kampanye Anies Baswedan Yang membutuhkan anggaran Sangat besar Wajar saja Jika selama ini Petani mengeluarkan Pupuk mahal Dan sulit didapat Bahkan petani banyak Yang mengeluhkan Sedikitnya Bantuan alat pertanian Ternyata uang tersebut Digunakan Tidak semestinya Oleh Menteri Pertanian Shahrul Yasin Limpo Anggaran tersebut Justru menyimpang Untuk kepentingan politik Cek 2 triliun rupiah Yang kemudian ditemukan Saat pengledahan Oleh Komisi Pemerintah Mengkorupsi Di salah satu Kediaman Shahrul Yasin Limpo Ini tuh menjadi pertanyaan Cek 2 triliun rupiah Ada apa dengan cek tersebut Dari mana Untuk apa Saya akan gali lebih dalam Soal ini Kalau mau marah Jangan marah sama saya Marah tuh sama yang Buat berita ya Paham kan Mikir Nah gimana menurut kalian Teman-teman Jadi ternyata Dana Yang harusnya untuk Fokus di pertanian Ternyata disalahgunakan Ya teman-teman Gimana Menurut kalian Tulis di kolom komentar ya Mau dijin Benar lah Mikir Kita lanjut ke video selanjutnya Cape-cape Kuliah tinggi-tinggi Cape-cape Belajar mati-matian Cape-cape Rajin ibadah Kalau gak nyoblos Gosok satu Karena Kalau gak nyoblos kosong satu Masuk neraka Ruki dong Ruki dong Kata pendukungnya Emang ada apa sih Kenapa kalau kita Nyoblos kosong satu Masuk surga Dan kalau kita gak Nyoblos kosong satu Masuk neraka Itu Statement dari mana Emang kenapa Emang kenapa sih kalau gak nyoblos kosong satu Kamu harus dipaksa Gok harus dipaksa banget Nyoblos kosong satu Biar masuk surga Kenapa Bang kamu harus nyoblos kosong satu Soalnya Kiamat sudah dekat Kok ada netizen berpikiran seperti itu Kenapa Dikaitan dengan surga Emang beneran Aku mau tanya sama kalian Emang beneran ya Kalau kita gak nyoblos kosong satu Kita masuk neraka Gak masuk surga Beneran Statementnya kok bisa begitu Coba Coba komen Coba komen Aku bingung Oke gimana menurut kalian teman-teman Silahkan teman-teman Berkomentar di bawah ya Kita jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih